Puluhan orang dari berbagai elemen buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melakukan aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Gambir Jakarta Pusat dalam aksi serentak yang dilakukan di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia masa membawa tiga tuntutan buruh. Dengan membentangkan sepanduk besar berisi tuntutan kaum buruh, 15 orang perwakilan dari puluhan buruh yang turun ke jalan melakukan aksi kembali di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Gambir Jakarta Pusat dalam aksinya buruh membawa empat tuntutan diantaranya meminta majelis hakim untuk segera melanjutkan sidang judicial review tiadakan THR yang dicicil segera dilakukannya upah sektoral jika tuntutan mereka tidak segera direalisasikan masa akan terus melakukan aksi dengan jumlah besar di masing-masing wilayah se-Indonesia hari ini kami Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melakukan aksi baik secara langsung aksi fisik di lapangan maupun aksi secara virtual aksi kami dilakukan di 20 provinsi dan ratusan kabupaten kota kami aksi tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan aksi yang terukur, terarah, dan konstitusional sementara dalam aksi yang dilakukan petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 20 personil gabungan dari Sabara dan Brimob yang merupakan pengamanan aksi di wilayah seputaran istana negara untuk aksi yang dilaksanakan berjalan dengan damai dengan penjagaan ketat usai menggelar aksi di depan gedung MK masa pun membubarkan diri dari Jakarta Isan Riansah Nusantara TV melaporkan